Mohon bersabar, ini ujian, mohon bersabar, ini ujian, ujian dari Allah, ujian dari Allah, ini adalah perjuangan, mohon, mohon, mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi, memang mengecewakan. Mohon sarannya, Ustaz, jika seorang ingin menikah, diharuskan menabung untuk biaya pernikahan, sedangkan Islam mengajarkan untuk sodakah, lalu baginya bagaimana? Tenang aja, sodaklah aja, kasih fakir miskin, nanti datang lagi sodakah lagi, pasti datang 10 kali lipat, 10 kali lipat, aman kok. Bahkan Allah akan kasih juga istri yang seperti itu nanti, suka sodakah. Iya, ada, kalau orang, subhanallah, sudah terbiasa dengan satu pola hidup, misalnya dibiasa sholat malam, nanti dia dapat orang yang suka sholat malam, kuasa Allah itu. Makanya Allah mengatakan, Orang-orang yang baik, laki-laki dapat perempuan yang baik-baik. Orang laki-laki buruk dapat perempuan buruk, orang yang biasa tiap malam, pasangannya juga orang begitu. Kira-kira kalau orang biasa dibabuk, jilis kotik, dibar, terus mau cari perempuan di majlis talim. Aman. Dia mau cari yang se-alamnya dia kan juga. Sama dengan akhwat, pakai jilis bakus, kemudian mau cari laki-laki yang nakal, yang memabuk, gak mungkin. Yang gitu. Jadi memang subhanallah, kata Nabi S.W.T. Alarwahu junulun jandadah. Ruh itu seperti sejalan. Jadi dia seirama. Nah, kita kalau sudah mulai menuju kepada kebaikan, teman-teman, nanti dengan sendiri ya orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang begitu juga, orang yang soleh. Makin soleh kita, makin dekat banyak orang yang soleh. Nanti pasangan juga jadi begitu. Dan tampiasan kesolehan itu, teman-teman, bukan cuma kita ke pasangan, ke anak-anak, bahkan bisa terwariskan. Bisa terwariskan, gitu kan. Sampai ulama, hampir-hampir umumnya sepakat mengatakan, Kesolehan Umar bin Abdul Aziz terwariskan dari neneknya, cucu penjual susu yang dinikahkan oleh Umar bin Khattab dengan anaknya Asim. Gara-gara waktu neneknya punya cucu ini mau curang, gitu kan, tambah dengan air, cucunya mengatakan, Tidak-tidak, jangan. Kita tahu misalnya kan? Belum. Keberapa kali dibilangin. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya pernah lewat di rumah seseorang penjual susu, kemudian ditemukan nenek sama cucunya lagi mau ngatur susu untuk dicuang, dibotol, dijual besok. Ternyata pesanannya bertambah. Kemudian lalu berkatalah, si nenek ini kayaknya cucu kita tambah aja air nih. Orang nggak ada yang tahu. Cucunya bilang, kenapa mesti ditambah air? Nanti kalau Umar tahu, Umar marah. Umar laga ada di belakang tembok mereka. Lalu kemudian berkata, neneknya nggak tahu, Umar nggak tahu. Umar nggak ada, tengah malam begini, dari mana Umar datang, gitu. Lalu kemudian si cucunya menangis sambil mengatakan, kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar, gitu ya. Maka tiba-tiba Umar dengar kalimat itu pulang ke rumahnya, bangunin semua laki-lakinya, ayo bangun, siapa yang mau nikah? Malam-malam disuruh nikah, nih. Langsung bangun, siapa yang mau nikah dengan cucunya penjual susu. Mereka bangun tidur, nggak ada yang bisa jawab. Masih ngantuk. Suruh nikah. Nanti kata Umar bin Khattab, kalau tiada yang mau nikah, saya akan nikah. Barulah Asim mengkatakan, saya ayah, sebagai bentuk bakti pada anda. Maka menikahlah Asim dengan perempuan ini, punya anak namanya Abdul Aziz, Abdul Aziz punya anak namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz, gitu kan. Maka Umar ini, soleh luar biasa. Kata para ulama, kesolehan yang terwariskan dari neneknya, yang tadi cucu penjual susu itu. Jadi, kesolehan itu terwariskan bahkan kepada anak-anak. Maka disuruh cari orang yang, jalur nasabnya baik, kena gitu. Sampai begitu. Terima kasih.